Untuk umat sedarma, hinggang kalah hormati, semoga saundak syukdal, kita ngaturakan puja setitibak tingkatan pun yang widi, lumantar puja Trisandia. Busono, semoga kita awiwiti, kandipuja Trisandia, asana awit. Om Prasadha Stiti Swarira Siwa Suci Nirmala Ya Namah Sua Pranayama Karasodhana Om Sudhaya Mamsuaha Om Ati Sudhaya Mamsuaha Puja Trisandia Amustikarana Puja Trisandia Hawit Om 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 Par kode kuasa demahi Diyo yonoa pratyodaya Om Narayana Ewedan Sarwam Ya hutan ya tiapa wenyam Nis kalangku niranjanu Nirwi kalpu nirasata Sudho devo eko Narayana Natwi Diyo asti kati Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Eswara Parameswara Brahma Vesnu Jarudraja Uruswa Parikirtita Om Lam Yoham Apakat Maham Bapak Sambhawa Trahimat Undari Kaksa Sabaya Tiantara Suci Om Suamah Suamah Mahadewa Sarwa Pranikitangkara Mamoja Sarwa Pahebya Pala Yaswa Sada Siwa Om Santa Weah Kayiko Doswa Santa Weah Santa Weah Wajiko Mama Santa Weah Manaso Doswa Tra Ramadwat Swamah Swamah Muah Mataji Muah Muah Satu Muah Mataji Muah Mataji Muah Mataji Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Romo Mangku yang telah memimpin persembahangan dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Mohon izin untuk para tamu undangan sejenak selesai sembahyang ini tidak langsung kita melanjutkan acara. Ada sedikit masih mungkin keakrapan dari teman-teman yang sudah disiapkan dari panitia. Kita sambil goyong bareng yang mana kesempatan kali ini mungkin ada sesi derpres kayaknya ya. Dari teman-teman ya, panitia ya. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan? Al, gimana kalau kita absen aja? Oke, oke, oke. Coba-coba. Di absen dulu ya? Iya. Itu memang sih teko-teko ndiay. Ya. Ya, saya itu wager kesuswai. Masalah, jangan. Ayo. Oke. Bentar, bentar, bentar. Ayo. Mana suaranya yang dari Ampelgading? Taman rumah kok, me titiknya apa ya? Oke. Oke, diulang ya. Yo, berarti aku, wai. Si Al. Lek saman kan asli wong gini ya, yo. Mana suaranya yang dari Ampelgading? Oh, bagian dapur. Nggak popo. Bagian dapur justru terbukti. Tanpa panjendengan semua, kita tidak dikasih apa-apa. Tepuk tangan untuk bagian dapur. Saiki, lanjutnya Al. Mana suaranya yang dari Wakil? Iyo, iyo, pasukannya wakak. Wistalah. Iyo, iyo. Wistengkau naan biro sih. Aduh. Lanjut Al. Mana suaranya yang dari Kak Sembon? Oke, oke. Lumayan banyak. Tuh, saman dua bintang suaranya saya unudok. Dua bintang suaranya saya unudok Kak Sembon. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Sembon. Bujon. Bujon enak porang, kok tak sebut kan? Surak kan, yu isin aku. Bujon? Surak panjat wakir. Manjat wakir. Ya, mes. Berikan tepuk tangan yang meriah bareng-bareng untuk dolur-dolur kita yang dari Pujon luar biasa selanjutnya mana suaranya yang dari Kalipare di Wong Piro Kalipare oh itu juga Kalipare oke luar biasa ya Kalipare nah mana suaranya yang dari ngacung oh maka didi yuk padahal tak kok kaya telingi yuk dulu dulu mungkin ini tidak asing oke mana suaranya yang dari Pakai Saji dan juga spesial mana suaranya dolur-dolur dari Perada Semeru Selatan tembak tangan dong oke kita enggak juga itu saja teman-teman yang punya ini kalau dari lihat dari ini mana yang salah satu perwakilan mau tak tanyain mas bukan bukan yang punya ini loh ini bukan dari kita kok ini spesial dari luar daerah biar belionya sendiri yang mana dolur-dolur yang punya syuting denger-denger iku berangkat jam 2 dari Gresik demi acara ini tembak tangan untuk dolur-dolur dari kerta bumi Gresik ketika tembak panjen denger ini yuk disuting ngambil dolur-dolur kong Gresik mana mana belionya saya pengen tanya ini diliput dalam rangka apa atau di live atau apa itu enggak ada ya enggak bisa kesini oh iya ditunggu ya mau ngga bapak ibu dan juga rekan-rekan leh hidangannya saya ada ya ambik diicipi suasananya agak panas mungkin butuh al saya ngomong 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 al siapaan halo teman-teman halo isin madu perono kemana madu perono baik teman-teman dari perpanggilan dari kerta bumi yang luar biasa aku mau ingin roho jadi dolur-dolur bahkan atau orang-orang anjepel gading ingin ngerti panjenengan rawo kesini bela-belain demi ini wong gomes ya berikan sedikit prakatawis monggo dari mana semuanya om swastiastu om swastiastu saya dan rekan-rekan saya dari pura kerta bumi dusun bong sawetan kecamatan menganti kabupaten gresik disini saya dan rekan-rekan tujuannya untuk meliput acara Dharma Santi DPK Prada Malang tujuannya untuk memberikan informasi terutama kepada umat Hindu di seluruh Indonesia karena perada-perada disini tampaknya sangat luar biasa kompak jadi di liput di liput ini live apa aduh sebentar iya sebentar sebelumnya tadi tuh live mas kemudian ada gangguan sinyal jadi live nya diberhentikan nanti rekodannya nanti di share lagi di Youtube jadi selesai acara ini termasuk beliau-beliau yang hadir pada kesempatan hari ini bisa nonton di Youtube hasil dari rekaman panjendengan ini bisa ditonton di Youtube channelnya apa kerta bumi ofisial nah berangkat berapa personil tadi mas tadi tuh berangkat 5 personil 5 personil dari ngresik sendiri jampi rolor berangkatnya itu jam setengah satu kemudian berhenti-berhenti sampai sini jam setengah jam setengah lima dolor dari ngresik belajar berangkat setengah satu malam demi kita semua tepuk tangan baik dengan mas siapa ini ya saya mas krisna mas krisna terima kasih sekali luar biasa atas kesempatan dan waktunya sudah ramuh kesini terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe baik ini ada sedikit clue mengenai ampel gading di mana ampel gading ini memiliki banyak momentum atau monument atau hal-hal yang perlu diingat biar teman-teman itu tahu ampel gading lapau jadi ampel gading memiliki yang kita masuk kesini tadi ada tugu pramuka yang sangat luar biasa itu adalah momentumnya masuk melebuni wirotaman desa keberagaman lalu mungkin mas jebri bisa membantu saya oke informasinya di ampel gading ada berapa pura mas empat pura empat pura mungkin dan juga ampel gading ini punya wisata terkenal yang di pojok etan jagalan coban sehu ya pak itu ampel miliknya ampel gading kemudian ampel gading juga punya ide atau medsos ide-nya apa peradah ampel gading untuk teman-teman kaula muda sudah follow apa belum dan juga desa wirotaman ini adalah disebut juga tadi disebutkan oleh bapak hari cahyono desa keberagaman baik teman-teman sekarang kita bagi-bagi sedikit doorpress biar tidak terlalu tegang acaranya berikan clue-clue pertanyaan Al teman-teman mungkin ngambil dari mana dulu serabutan atau dari wilayah Monggo dari teman-teman panitia enaknya gimana doorpress nanti siapa yang bisa menjawab diharapkan maju ke depan dan akan ada doorpress angkat tangan ya silahkan Al oke untuk pertanyaan pertama adakah yang mengetahui monumen terkenal di Ampelgading monumen terkenal di Ampelgading angkat tangan yang bisa menjawab seberan ini khusus untuk peserta dulur-dulur Ampelgading monumen terkenal yang tadi sudah tak kasih clue-nya ada perwakilan teman-teman ini ada doorpress emang loh disiapkan panitia gak boleh gak boleh Ampelgading gak boleh oke dari wilayah mungkin luar wilayah Monggo oke saya tuju teman dari wakil satu perwakilan siapa silahkan pasukan dari mas Deddy apakah yang mengetahui monumen terkenal dari Ampelgading teman-teman wakil oke terus pertanyaan kedua lanjut oke lanjut pertanyaan yang kedua ada berapakah pura di Ampelgading wah pertanyaannya ada berapa oke oke tangan-tangan duluan disini oke masnya maju bisa maju oke maju ke sini namanya masih apa ada di sini mas ada di sini ada di sini namanya masih apa perkembara perkembaraan perkembaraan nama saya Sandi Peviansah dari perada Pura Indra Gila Codoh wakil oh wakil teman-tangan wakil ya pertanyaannya tadi ada berapa ada berapa teman-tangan di sini mas Bambang mas Bambang biar cepat waktunya milih sendiri silakan milih sendiri mas Febri penuhisi terima kasih beri tepuk tangan untuk mas Febri dari Ampelgading ada yang ambil foto siapa kaono oke isi ono lumayan jadi oke lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu adalah wisata yang kalian ketahui di Ampelgading wah ini kayaknya kalau yang suka traveling tahu semuanya ini oke sudah ada yang angkat tangan silakan salah satu wisata yang dari Ampelgading silakan ini sudah kenal ini monggo monggo oh ini iya Pak wisoko silakan mana dulu mas seono tenang tenang temuan masih iya dengan mas siapa perkenalkan nama saya wisoko dari peradah peradah karang pandan iya dari karang pandan pakai saji terima kasih mas wisoko nah pertanyaannya sebutkan salah satu wisata yang ada di Ampelgading puncak budu apa puncak budu puncak budu ada teman-teman ada bener-bener oke mas wisoko atau pak wisoko dipersilakan untuk mengambil doorpress dari pak saji terima kasih monggo mas bambang oke lanjut biar lumayan cepat lagi masih ada doorpress lagi ayo Al oke untuk yang keempat ini siap-siap semuanya ya berapa jumlah followers dari akun instagram peradah Ampelgading oke satu dua tiga empat lima gak ada gak ada sih saya jawab Sven oke selanjutnya kembali ke pertanyaan yang tadi adakah yang mengetahui monumen terkenal di Ampelgading Kak Sembon silahkan baik baik dengan abang siapa ini yang kewede ini oke sebelumnya om swastiastu om swastiastu perkenalan dini mas eh perkenalkan leiso kayak semangat om saman duwe duwe bintang sing vis juara tiga saman rugi eh saman gak rugi rini atau-atau gak rugi saman yang semangat ya oke monggo oke sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Sukma Dinata saya berasal dari Kasembon Pradah Kasembon kalau mau kenal saya lebih dekat bisa follow nanti saya yang terbaru bisa follow Romo Riki Sukma ya isinya baper-baperan isinya kalau mau nomor whatsapp nanti bisa hubungi saya langsung di promo ini dewe ya iya iya silahkan iya silahkan bapak bapak iya oke terima kasih satu lagi satu lagi iya oke pertanyaan terakhir silahkan al oke desa wirotaman disebut juga dengan desa ayo yang bisa silahkan maju loh kok diem aja tadi bisa disebutkan oleh bapak Ari Cahyono loh desa wirotaman disebut juga dengan desa angkat tangan jawab oleh doorpress ayo biar coba teman-teman angkat tangan ya desa wirotaman disebut dengan juga desa angkat tangan oke yang di belakang silahkan maju mas siapa dari mana perngelakan perngelakan nama saya bayo eda pertama dari peradan jengklong peradan jengklong tepuk tangan tuh jengklong wakir lumayan nih ya desa wirotaman disebut juga dengan desa desa keberagaman desa keberagaman benar teman-teman oke terima kasih mas siapa tadi mas bayu mas bayu silahkan mas bambang baik acara kita lanjutkan kembali silahkan baiklah selanjutnya sambutan kepada PHDI Kabupaten ketua PHDI Kabupaten Malang Bapak Sutomo Adi Wijoyo tempat dan waktu kami persilahkan mohon perhatian untuk kru campur campur sari kebenekaan ini diharap kumpul di stand musik sebab ini Bapak Parisa Denudarma Kabupaten Malang ingin membawakan satu lagu campur sari lagunya apa Pak capeng gunung ngidam sari umpamos niramu sekar melati matur suun wadalipun inggang dipun paling akan dateng gulo dumateng romo pemangku sedaya nipun hengkang sampun kasu caken poro sepuh bini sepuh hengkang satu hu kita bekteni yang saya hormati beli komang DPP Prada Provinsi Jawa Timur luar biasa ini nyampe di Ampel Gading tadi malam katanya semangatnya luar biasa terima kasih beli komang DPK Kabupaten Malang Mas Wicak yang sukses pada hari ini menyelenggarakan Dharma Santi dan selalu berkoordinasi dengan PHDI ini salah satu contoh bahwa semua unsur kepengurusan Hindu di Kabupaten Malang selalu bersinergi selalu bersama-sama untuk melayani umat kita di Kabupaten Malang tepuk tangan untuk Mas Wicak yang saya hormati Bapak Penyelenggara Agama Hindu Kabupaten Malang Pak Kudhari luar biasa ini Kabupaten Malang Rumongso Ayem Saiki Parisade Kabupaten Malang Rumongso Ayem Marem Karenon Dwe Penyelenggara Agama Hindu Pak Kudhari tepuk tangan Karena semuanya bisa terselesaikan dengan baik termasuk kegiatan pada hari ini kemudian Ibu WDI masih tetap cantik Makasih Ibu Burate masih tetap cantik dan namanya berpindah-pindah hari ini menjadi Burate Sulis Tiawati Pak Sekdes Pak Cari Pak Hari Cayono Atresun Pak Bisa hadir Saya tadi Tidak tadi saja Pak Mulai dari dulu Pak Hari ini tak pikir sedulur muslim Kapan Pak Hari munggah kaji wawes kubeluan gitu Ternyata sahabat kita dari GKCW Matur Sun Pak Saya kenal baik dengan pendeta Krista itu juga selalu pakai kopiah Pak identik dengan kopiahnya pendeta Krista itu kemudian ada pendeta Putri Mbak Mary yang sekarang ada di Dono Mulyo itu juga dari GKCW yang saya hormati Pak Nitya luar biasa Mas Sefri cerifayahnya tidak sia-sia bisa menghadirkan semua generasi muda khususnya di Kabupaten Malang dan Ketua Parisade Kecamatan Ambel Gading Mas Giri kemudian Mas Warti Ketua SS Begitu juga Pak Putu dari Surabaya luar biasa Selamat datang Pak Putu Nanti akan mengajak kita untuk diskusi dan semua yang hadir pada siang hari ini saya sampaikan salam Pangayu Pangbagio Pangganjali Hom Swastiastu saya kepingin memberikan yel-yel Bapak Ibu sekalian jadi kalau tadi dari Bapak-Bapak tadi kan Jumat 1 saya kepingin 3 jadi kalau Prada itu jaya Hindu itu maju kemudian NKRI harga mati Prada 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 Hindu 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 NKRI tepuk tangan untuk kita semua baik Bapak Ibu sekalian saya dulu juga pernah jadi mudah Bapak Ibu jadi saya dulu ketua Prada itu dua perode di Kabupaten Malang nah bibit-bibit itu untuk menjadi parisade itu memang dari Prada jadi konsepnya seperti itu maka ketua Prada itu selalu memang harus dipaksa jadi ceritanya dulu saya tahun 80 oh sorry ya tahun 79 itu saya dipaksa Pak dipaksa untuk menjadi ketua Prada dipeksai seorang perode kalau gitu pada akhirnya terus gilir Gumanti sampai generasi selanjutnya dan Prada memang luar biasa generasi muda kita jadi harapan kita salah satunya ada dipundaknya Prada maka kalau tahun ini yang melakukan Dharma Santi ini sudah diawali oleh Prada tahun depan tahun 2023 saya kepingin Dharma Santi dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Malang dan Prada yang melaksanakan bareng-bareng jadi saya hari ini tidak perlu memberikan sambutan banyak dan nanti ada kesan bahwa apa ini namanya lomba bidato begitu saya kepingin menyampaikan terima kasih pertama kepada pemerintah desa Wirotaman Pak Haji Soleh dan Pak Hari Cahyono ini luar biasa memberikan rekom dan memberikan kelonggaran untuk Bali desa ini dibuat Dharma Shanti kalau sehingga saya ini wisping telu ini Pak sudah ketiga kalinya ini luar biasa kemudian kebinekaan kita kebersamaan kita Dharma Shanti benar saya ini dilakoni kalau Prada tapi kenyataan ini kedatean ini gotong royong kalau Remaja Majid kalau Remaja Kristen kalau Pecalang terima kasih semuanya jadi ini menunjukkan bahwa kebersamaan ini terus kita laksanakan demi untuk kokohnya NKRI demi untuk kuatnya untuk mempertahankan Pancasila karena bagaimanapun juga kalau kita sendiri yang tidak akan mempertahankan siapa lagi sementara disana banyak orang-orang yang merong-rong katanya Mas Komang tadi banyak disana yang ingin menggulingkan Pancasila yang ingin menghancurkan negara kita nah untuk itu pada kesempatan ini kita punya satu komitmen bagaimana negara kita yang kita cintai ini harus tetap kita jaga bersama setuju baik jadi kalau sudah begini Paris Sade ini kan golongannya orang tua tua jadi peradah pemudahan jalan semangat kemudian bareng-bareng bekerjasama dengan WHDI dengan PHDI dengan lembaga pemerintahan kemudian dengan penyelenggaran Paris Sade Rumosani saya sangat mendukung dengan kegiatan seperti ini apalagi nanti pendarmawacanannya dari Kasembon anak-anak kita ini satu wujud bahwa kita semangat orang tua ini anak-anak ayam anak-anak semangat masih durung mati rasanya munggah suargo bener ini tapi kenyata kebalikannya Bapak Ibu sekalian orang tua ini kalau melihat anaknya yang gegeran sehingga terus perjuangan orang tua masih durung mati rasanya melebu neroko jadi ini kewajiban kita sebagai anak-anak muda yang bagaimana untuk membanggakan sebagai orang tua jadi ini yang perlu kami sampaikan untuk itu terus semangat anak-anak muda peradah khususnya kemudian didukung oleh ibu-ibu khususnya yang dari Ampel Gading makasih ibu jadi Ampel Gading semangatnya luar biasa jadi dengan kerukunannya ibu-ibu kebersamaannya akhirnya Budal Luwe mulai warg terima kasih dan saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan terima kasih atas acara ini bisa terselenggara dengan sukses dan terus semangat peradah karena bagaimanapun juga masa depan Hindu ini ada di pundak-pundak kalian semua terima kasih Om Santi 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 Om Om Pomo Sliramu Sekar Melati Aku Tadi Gumbang eh Pak Ngabun Pak Tomo ini jalanan musisi keyboard Terengrawo sawatawi swatel ini dipending di enggak manggih panjeninan sakit tampil lagi atas eh Sun Ya Iki loh nasib penyanyi orang payu yang ini Aku jani kepingin yang dua harapan Mari dari ketua parisada Mari kepingin dari artis Lang saya belajar melalui ini tapi nyatanya orang bisa diterima ya bisa pemenih Matur Sun terima kasih Perada 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 Hindu Hindu NKRI Terima kasih Acara yang sudah dinanti-nanti ada Pendarma Wacana Millenial tentunya muda berbakat miliknya Kabupaten Malang ada siapa Al Oke ada siapa Al panggil bersama-sama ada Saudari Pramita Sida Sandiadewi Tempat dan Waktu Kami Persilahkan Berikan tepuk tangan Yang Meriah Terima kasih hai 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 ini matur sebandon dimateng Paranoto Adhijoro Enggak sambon Maring Magdal Soh Sasono dateng kau lo Hai Niki Kulo Duki Kasemboniku waudalu lho Bok Pak lo waudalu Niku ngebesakin Surabaya mandap Arjo Sari sampai Duki Ambel Gading ngojek Hai Nge ngojek lo mojek kali nih Mas Andre lo matur sembah nun sangat kali Mas Andre ini sampai meriki Kulo digonceng lantulala temeriki samun kau wabuk tiang bu Pak Kulo digereng melebet nedo sampai salah mendetlawo bu Pak Saes tuh Kulo mendetniku segote wol tapi lawwe kulup kerawu bu Pak nih dukuni kisahking semangat ini ya matur semanduun domateng ibu wade imasani ecok tepuk tangan dong bu Pak kacu biru kacu nisopo toples biru Istereng mojek aku mok hindu tinggal nini sopo aku mok hindu tinggal nini nenek mojek Niki tukang gongi kok sampe ngantuk kata singe Buateng digelerin sama sekali ya bu pak kula Kelopong muda sakkembangi Kodong ngecengke tak seponani Mumpung isi muda celali sembahyangi Supoyo akeh rezekini Opo manejen cedak karo jodoh nih Enggeh matur sembah nun Enggeh sak terimpun kau lo matur Mboten kasupen kau lo ngaturakan sungkem Bang yu pagyo Mugi kasambuto Om swastiastu Kok mboten semangat tak bu pak Nopo niki keda Ten wengking mele Nado mele ngonten pripon Muntelas nih katu sih Semoga pikiran yang baik Datang dari segala arah penjuru Dumateng romomanku Engkang sampun sinocaaken Dumateng bapak gede putus suardana Badan nyelenggar Hindu Kabupaten Provinsi Jawa Timur Engkang kau lo hormati Bapak Komang Pasardika Ketua DPP Peradah Jawa Timur Engkang kau lo hormati Bapak Kudari Badan penyelenggarah Hindu Jawa Timur Engkang kau lo hormati Bapak Sutomo Adiwi Joyo Ketua PHDI Kabupaten Malang Engkang kau lo hormati Ibu Istiana Ketua WHDI Kabupaten Malang Engkang kau lo hormati Ketua DPK Peradah Malang Mas Wijak Ugi Sedahkan ini pun Ketua Peradah Engkang hadir Di acara Hari ini Engkang kau lo hormati Bapak PHDI Bapak PHDI Kecamatan Ampel Gading Engkang kau lo hormati Bapak Kepala Desa Wiro Taman Atau yang mewakili Sesepuh Bini sepuh Soho Aci sepuh Umat sedharma Ugi rekan-rekan Peradah Engkang kau lo teresnani Puja Nityam Astunggara Kita aturkan Kehadapan Niida Sangjang Widiwasa Karena Atas kereta Waranukrahnya Kita Senantiasa Dalam Keadaan Sehat Tidak kurang Suatu Apapun Tidak lupa Marilah kita Mengaturkan Puja Astuti Bakti Kehadapan Para Mahersi Para Empu Para Pujangga Serta Para Leluhur Yang telah Memberikan Jalan Dan Tundunan Sucinya Kepada Kita Sehingga Kita Senantiasa Berada Di jalan Dharma Umat sedharma Dan rekan-rekan Peradah Yang saya Banggakan Kulotes Jargon Nimal Peradah 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 Hindu Hindu NKRI NKRI Tebuk tangan Kita setahun Niki sambon Kenal Kulau setahun Apa Tereng Tereng Kulau kenalan Peradah Peradah Perkenalkan Nama saya Paramitasida Sandhya Dewi Saya berasal Dari Pocok Barat Kabupaten Malang Tepatnya Di Kecamatan Kasembon Tepatnya Tepatnya Di Balai Desa Wiro Taman Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang Umat sedharma Dan rekan-rekan Peradah Yang saya Banggakan Dewasa Ini Jaman Semakin Berkembang Kedupan Masyarakat Di era Global Telah Mengalami Perubahan Yang Begitu Pesat 90% Masyarakat Di era Global Ini Telah Dipengaruhi Dengan Canggihnya Teknologi Generasi Di era Global Ini Telah Mengalami Degradasi Secara Umum Mulai Dari Moral Etika Dan Juga Serada Yang Mana Ini Sangat Tidak Cocok Dengan Budaya Ketimuran Kita Karena Mayoritas Masyarakat Di Indonesia Adalah Masyarakat Jawa Dimana Masyarakat Yang Memegang Teguh Budaya Yang Erat Kaitannya Dengan Moral Etika Dan Juga Serada Lantas Apa Yang Harus Kita Lakukan Kedepannya Sebagai Generasi Pemuda Hindu Maka Dari Itu Mas Dharma Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Izinkan Saya Untuk Menyampaikan Dharma Wajana Dengan Judul Ajaknya Dharma Seorang Pemuda Hindu Bapak Ibu Mas Dharma Dan Rekan Rekan Peradah Yang Saya Hormati Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Besar Dimana Bangsa Yang Tidak Terlepas Dari Pengaruh Warisan Leluhur Yang Telah Gigih Dalam Menyatukan Ribuan Pulau Di Nusantara Ini Perkembangan Perkembangan Dan Ajaknya Nusantara Juga Tidak Terlepas Dari Ajaknya Ajaran Dharma Yakni Ajaran Agama Hindu Perkembangan Hindu Di Nusantara Juga Tidak Terlepas Dari Umatnya Terutama Pada Generasi Pemuda Hindu Hindu Sering Disebut Sebagai Kelompok Minoritas Karena Jika kita Lihat Dari Kuantitasnya Jumlah Umat Hindu Ceredung Lebih Sedikit Jadi Kita Sebagai Generasi Pemuda Hindu Menjadi Peran Utama Dalam Memajukan Ajaran Agama Hindu Pemuda Hindu Merupakan Pemuda Yang memiliki Peran Besar Terhadap Kemajuan Bangsa Dan Negara Pemuda Hindu Merupakan Pemuda Sebagai Penentu Masa Depan Dimana Merupakan Generasi Yang memiliki Kontribusi Positif Untuk Kemajuan Bangsa Namun Umat Sedarma Ada Beberapa Penyebab Yang Menjadikan Kuantitas Umat Hindu Khususnya Di kalangan Pemuda Yang Semakin Menurun Seperti Halnya Lemahnya Serada Dan Juga Bak Karena Sering Terlihat Bahkan Sering Kita Jumpai Fenomena Seperti Halnya Pindah Agama Lemahnya Pendidikan Permasalahan Ekonomi Dan Organisasi Di masyarakat Yang berbasis Hindu Yang kurang Maksimal Hal ini Akan Menjadi Kompleks Jika Kita Sebagai Pemuda Hindu Tidak Mau Menyelesaikan Permasalahan Yang terjadi Di antara Pemuda Kita Yang di Masalah Tentang Lemahnya Serada Dan juga Bakti Umat Sedarma Dan Rekankan Prada Yang saya Banggakan Permasalahan Pertama Adalah Lemahnya Serada Dan juga Bakti Serada Dan Bakti Menjadi Alasan Atau Permasalahan Yang muncul Ini Berupakan Permasalahan Klasik Di kalangan Pemuda Seharusnya Serada Dan Bakti Bukan Menjadi Alasan Utama Untuk Menjurkan Ajeknya Ajaran Dharma Di kalangan Pemuda Karena Sejak Kita Lahir Itu Serada Sudah Semakin Meningkat Dan Kita Yang dilahirkan Sebagai Keturunan Hindu Ini Sudah Memiliki Hutang Karma Dimana Kita Memiliki Serada Dan Keyakinan Untuk Patut Menjalankan Ajaran Dharma Menjadi Aneh Ketika Kita Masih Menganggap Bahwa Seradan Dan Bakti Kita Ini Masih Lemah Hal Ini Sangat Berkaitan Erat Dengan Wujud Praktek Dan Juga Bakti Kita Terhadap Kehidupan Sehari Hari Seperti Hanya Wujud Cinta Kasih Kepada Ida Sang Yang Widiwasa Kepada Para Dewa Bahkan Wujud Praktek Kita Melalui Bakti Untuk Mendoakan Para Leluhur Kita Jadi Jika Kita Mesti Mengeluhkan Kalau Serada Kita Itu Masih Lemah Berarti Kita Kurang Melaksanakan Bakti Ataupun Praktek Dalam Kedupan Sehari Hari Masalah Yang Kedua Yang Sangat Berkaitan Erat Dengan Ajeknya Ajaran Dharma Di Kalangan Pemuda Adalah Kecenderungan Pindah Agama Pindah Agama Memiliki Berberapa Faktor Penyebab Dan Sampai Saat Ini Masih Sering Terjadi Di Kalangan Masyarakat Fenomena Pindah Agama Ini Salah Satu Penyebabnya Adalah Lemahnya Keyakinan Fenomena Pindah Agama Ini Dialami Oleh Para Pemuda Yang Sedang Memasuki Masa Grehasta Dimana Mereka Sudah Mulai Lemah Keyakinannya Ketika Sudah Muncul Benih-benih Cinta Dengan Pasangannya Dibutakan Oleh Cinta Dan Tidak Bisa Berpikir Hal Apa Yang Akan Terjadi Kedepannya Ingat Rekan-rekan Prada Yang Bahagia Pacaran Beda Agama Itu Berat Karena Apa Karena Ujung-ujungnya Kita Nanti Harus Memilih Antara Kita Menghianati Tuhan Kita Menghianati Kekasih Kita Atau Bahkan Lebih Parah Lagi Meminta Kekasih Kita Menghianati Tuhannya Disini Kita Itu Menjadi Ujung Tombak Aceknya Ajaran Dharma Maka Dari Itu Kita Sebagai Generasi Pemuda Harus Mampu Menjaga Keyakinan Kita Mengendalikan Diri Kita Dan Meningkatkan Pengetahuan Kita Tentang Ajaran Dharma Sebagai Pemuda Hindu Juga Harus Mampu Dan Wajib Memiliki Cita-cita Untuk Membangun Bangsa Dan Menegakkan Serta Meningkatkan Ajeknya Ajaran Dharma Di kalangan Pemuda Hal Ini Sejalan Dengan Seloka Yang Tertuang Dalam Kitab Rekweda Mandala Sepuluh Sukta Seratus Sebilan Puluh Satu Seloka Dua Yang Berbunyi Selamat 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 Wadaduang Semua menem Sijanata Dewa Vogam Yata Purwih Samjanana upasati Yang artinya Ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini Hendak menyatukan satu dengan yang lain Menyatukan pikiran seperti menyatunya para dewa yang selalu bersatu Ya Tuhan tuntunlah kami agar satu dalam pikiran Sama dalam hati, bersatu dalam pikiran Bersama dalam sejahtera dan juga bahagia Umat sederhana dan rekan-rekan peradah yang saya banggakan Dari seloka di atas Kita dapat belajar bahwa kita sebagai pemuda Hindu Harus mampu mewujudkan militansi beragama Dan mempertahankan keyakinan beragama Yakni dalam agama Hindu Menjadi seorang pemuda yang tangguh Harus mampu mengendalikan pikirannya, keyakinannya Menjadi seorang pemuda Menjadi seorang pemuda juga harus mampu menjadi decision maker Atau pengambil keputusan Kita sebagai seorang pemuda harus bisa Mengambil keputusan untuk diri kita sendiri Dan untuk orang-orang di sekitar kita Karena kebanyakan pemuda saat ini Sering salah dalam mengambil sebuah keputusan Misalnya Ketika seorang pemuda dihadapkan dalam kondisi memilih pasangan Dan dalam kondisi tersebut Pasangannya adalah berbeda keyakinan Disini 90% pemuda tersebut Lebih mementingkan kepentingan pribadinya Kebahagiaan dirinya sendiri Dan mengesampingkan keyakinannya Bahkan mengesampingkan kedua orang tuanya Berbeda keyakinan Rekan-rekan Prada LDR yang berarti itu bukan LDR yang berbeda kota atau negara Tetapi LDR yang berbeda rumah ibadahnya Sebelum acara Prada ini kan Semua DPK Prada Mulai dari Kasembon, Ampel, Gading Dan seluruh wilayah Malang Bahkan Prada Jawa Timur Itu kan membuat story ya Di Instagram Nah itu saya fokus pada kalimat yang menyatakan Jumpa kawan dan gebetan Dalam ajaran agama Hindu kita Tahu bahwa Wasudaiwa kutumbakam Atau kita semua bersaudara Jadi semua rekan-rekan Prada yang bertemu dan bergumpul di acara Dharma Santi Prada Malang ini Kita semua adalah kawan Kita semua adalah saudara Tetapi tidak semuanya kita itu gebetan Tidak semuanya punya gebetan Iya Jadi pesan saya Untuk rekan-rekan Prada Yang belum mempunyai gebetan Atau belum mempunyai kekasih yang seumat Ayo entang koleo Ini merupakan kesempatan terbesar Untuk kita Tentunya pada generasi pemuda-pemudi Dari seluruh wilayah Karena kita dipertemukan dengan cewek-cewek Dan juga cogan-cogan yang ganteng Sudah ada yang punya lirikan apa? Belum ini Bapak? Terkadakan gimana? Sudah ya? Iya Dan pesan saya Untuk rekan-rekan Prada Yang sudah memiliki pasangan Atau gebetan yang seumat Tolong dijaga hubungannya Dijaga kesetiaannya Jangan gengsi Dijaga komitmennya juga Lekangen ngomong kangen Rasa tu karang naik Bo ti eman eman Hubungan nek Uang sing tatres nani Kang dati sandaran hati Bo oce satru Satru wai sayangku Nah Kalau sudah punya Gebetan atau kekasih yang seumat Ya harus bersyukur Jangan satru Setuju apa mboten? Setuju Sing jawab setuju Niki magi kulodonga Sing tering gak ada gebetan Wangsul Niki langsung gadal Kita harus mempertahankan Kita sebagai generasi muda Harus mempertahankan Kedepannya generasi muda kita itu Supaya tidak Pindah Supaya kita masih Tetap berkembang Supaya semakin banyak Pemuda Pemudi Hindu Kedepannya Umat sederhana Yang berbahagia Dan rekan-rekan perada Yang saya banggakan Sebagai generasi pemuda Hindu Kita juga harus bisa Menjadi agent of change Atau agen perubahan Artinya Ketika dalam lingkungan keluarga Dalam lingkungan masyarakat Dan dalam lingkungan organisasi Seperti hanya perada Kita harus membawa Perubahan Yang lebih baik Meningkatkan kualitas diri Serta Mengorganisir Pemuda-pemuda Di sekitar kita Melalui potensi Dan juga bakat Yang mereka miliki Menjadi Pemuda Hindu Juga harus bisa Menjadi agent of social control Atau agen Dari pengendali Pergaulan lingkungan Karena Sering terjadi konflik Yang ada di Masyarakat Itu berasal dari Perilaku menyimpang Dari para Pemuda Hindu Oleh karena itu Kita harus bisa Mengendalikan diri kita Dan juga Lingkungan kita Contoh sebelinya Kita harus bisa Memberanikan diri Untuk menasehati Dan mengajak teman kita Untuk berbuat yang baik Melarang teman kita Untuk minum-minuman keras Ataupun narkoba Dengan hal itu Jika kita Lebih mengutamakan Hal-hal yang positif Dan menghindari Hal-hal yang negatif Miscaya Kehidupan kita Akan menjadi Lebih baik Berada 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 Matur sebandung Tepuk tangan dong Bapak Ibu Rekan-rekan berada Kita Sebagai Pemuda Hindu Juga harus Memiliki cita-cita Untuk menjadi Pemimpin Masa depan Atau Iron stock Menjadi Stock Pemimpin Indonesia Kedepannya Semoga Kita Di tahun Yang akan Datang Juga bisa Seperti Bapak Gede Putus Suardana Seperti Bapak Kudari Seperti Bapak Komang Pasar Dika Yang telah Maju Duluan Membimbing Kita Menghimpun Kita Untuk menjadi Pemuda yang Lebih baik Lagi Kita Sebagai Pemuda Hindu Merupakan Tombak Atau Ujung Untuk Meningkatkan Aceknya Ajaran Dharma Di dalam Ajaran Agama Hindu Kepemimpinan Juga Membahas Agar Pemimpin Itu Bisa Mulia Dan Juga Baik Tetapi Disini Kita Juga Harus Paham Bahwa Ilmu Tanpa Dharma Akan Berbahaya Orang Yang Memiliki Ilmu Atau Pendidikan Yang Lebih Tinggi Jika Dharma Kurang Atau Dharma Lemah Maka Biasanya Orang Tersebut Biasanya Sombong Egois Mau Menangnya Sendiri Bahkan Bisa Menjadi Seperti Penipu Dan Orang Yang Memiliki Ilmu Itu Biasanya Memiliki Kedudukan Kedudukan Tanpa Dharma Itu Menjadikan Orang Tersebut Akan Gelisah Tidak Bisa Membuat Keputusan Yang Baik Oleh Karena Itu Kita Sebagai Pemuda Jangan Sampai Ada Dalam Ranah Ini Karena Kita Sebagai Ujung Tombak Aceknya Ajaran Dharma Puncaknya Jika Seorang Pemuda Tanpa Dharma Maka Hidupnya Akan Hampa Seperti Hanya Aku Tanpamu Bagaikan Ambulan Tanpa Wiu Wiu Kulah Disawet Pak Tomo Hidup Hidup Kedaya Maka Yaku Nyanyi Bareng Pak Duit Hidup 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 Rikwes Damsari Apa Pak Tomo Maka Mungkin nyanyi kali Pak Tomo Mungkin Mungkin Campur sari Apa buat Kalau Mungkin nyanyi Angsal apa buat Angsal Umat sedara Yang berbahagia Hono api Hono 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 Tindak angkorong Sampun pak Ini gimana lagi kurang saweran Maksudnya adalah kita sebagai seorang pemuda Hindu Yang akan mengajakkan ajaran Dharma Harus mampu menyeleksi pergaulan Jangan sampai kita salah dalam bergaul Karena jika kita salah dalam bergaul Maka kita akan terjerumus ke dalamnya Masuk ke dalam masalah yang besar Dan kita akan sulit bangkit Untuk menjadi pemuda Hindu yang mengajakkan ajaran Dharma Ini harus kita mulai sejak dini Sejak dalam lingkungan keluarga Masyarakat hingga di luar manapun Ada ketiga hal yang harus kita ingat Mulai dari berbakti dan berdoa Ada trisanya yakni sembahyang tiga kali Sudahkah kita melengkapi sembahyang tiga kali tersebut? Belum Kadang ini aku sedih noblas Nggak Bolong sedaya Padahal sembahyang ini aku namun pengtiko Ini kok yara dilakonit Kok raisin karo umat muslim Yang sembahyang penglima ini aku full Nah Niki peripun Sinten sing Niki waw Injingnya sembahyang Enten apa boten? Boten pasti Niki waw Sembayang hingga siang Niki dipemben pak pemanggung Sampai kulang Nggak ngonten Anak Hindu Khususnya pada generasi pemuda Hindu Ayolah Lengkapi sembahyangmu Jangan dilengkapi Isi aplikasi HPmu Sebabnya apa? Anak muda zaman sekarang Kalau bangun tidur pasti jarang Baca doa Nggak apa boten? Bahkan mungkin kadang ada yang bertanya Loh enek tak tunggu nih bangun tiduri Tapi kok suman sumun tangi? Bahkan Mayoritas anak muda zaman sekarang Mungkin yang kecil-kecil Ini bangun tidur Mancal ke mall Buka HP Scroll nopo Scroll tiktok loh Niki Anaknya sembah Niki paling banter Suara nih ya ampun Seharusnya Mulai dari bangun tidur Sampai tidur lagi Itu ada doanya Kita harus bersyukur Karena kita masih bisa melanjutkan kehidupan kita Masih bisa bangun lagi Rekan-rekan berada Khususnya umat Kasembon Manggelek bangun tidur Baca doa Niki Masuk disini-sini Kulan Disana ada Mangku Riki Mangku Riki merupakan Mangku anem Di kecamatan Kasembon Yang tadi sudah maju Menjawab Dorpres Dari Masaklon Tepuk tangan Buat kita semua Yang kedua Ya ini ada Belajar Kita Di dalam masa Brahmacari Atau masa Menuntut ilmu Wajib Menuntut ilmu Setinggi-tingginya Sekarang banyak sekali Beasiswa Banyak sekali Kemudahan untuk kita Bisa Melanjutkan Pendidikan kita Tetapi kita harus ingat Bahwa ilmu Tanpa dharma Akan berbahaya Seperti halnya Apa yang telah Saya sampaikan tadi Yang ketiga adalah Bekerja Untuk generasi muda Yang sudah bekerja Yang mungkin dalam Melingkup pekerjaannya Ini mayoritas Beragama lain Kita disitu Hindunya saja Saya terkadang itu Heran Dan bahkan Saya bertanya-tanya Umat muslim saja Bisa Menyebatkan waktunya Di sela-sela Pekerjaannya Untuk sholat Nah saya Saya sendiri Ini saya kok Enggak bisa Ini kenapa Ya mungkin Kita ketika Sembah yang itu Tidak ada Kalau waktu Dalam bekerja Tidak ada Dupa Ataupun bunga Tetapi kita bisa Menyebatkan waktu Ketika bekerja Untuk sembahyang Dengan duduk Berdiam diri Asalkan kita nyaman Nah kalian itu Nyamannya sama dia sih Jadi gak fokus Sembah yangnya Singkir not Dengi langsengi Sabaran rimok Paringan negosim Ayo podong Hati-hati Nyambut Kau Engkang Cirpasuki Umat sedarma Dan rekan-rekan Peradah Yang berbahagia Sudah waktunya Kita sebagai Generasi muda Harus mampu Mewujudkan Ajaran Dharma Yang dimengajakan Ajaran Dharma Terutama pada Generasi Pemuda Hindu Terutama pada Generasi Milenial Dan juga Kita harus Mampu Memberikan Kontribusi Yang positif Bagi Dharma Negara Dan juga Dharma Agama Berusaha Mencapai tujuan Tanpa Menimbulkan Kekerasan Umat sedarma Yang berbahagia Demikianlah Dharma Yang dapat Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi kita Semuanya Kedok Lintri Sokom Blauran Wong Sing Totol Sokom Maturong Kulowonten Merikipat Seduluran Kale Gebetan Menawi Lepat Nyuun Ngapurong Sampun Pak Ini Mange Waktu Ini Duit Kale Pak Tom Ini Kakem Cakap Atur Coyo Coyo Wijayanti Suratiro Coyo Denerak Lepur Tening Pangastuti Rahyu 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 Sakung Tumati Om Santi 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 Om Prada 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 Caya Hindu Maju NKRI Harga Mati Matur Semano Dimohon Untuk Tetap Stay Di Tempat Ada Penyerahan Piagam Penghargaan Untuk Mbak Mita Dimohon Untuk Setait Di tempat Ada Penyerahan Piagam Penghargaan Dari DPK Peradah Kabupaten Malang Oleh Jebri Krisma Yuda Sekaligus Penyerahan SK Komisariat Kecamatan Kasembon Oleh DPK Peradah Kabupaten Malang Mas Wicak Sono SPD Dipersilahkan Dan ketua Dari Kasembon Kecamatan Iya Ini merupakan Piagam Penghargaan Bentuk Penghargaan Kepada Pemuda Atau Peradah Milenial Dharma Wacana Dari Kasembon Oleh DPK Peradah Kabupaten Malang Berikutnya Penyerahan SK Komisariat Kecamatan Kasembon Oleh DPK Peradah Kabupaten Malang Berikutnya Sesi Foto Bersama Dibersalahkan Untuk Yang Mengambil Gambar Baik Terima kasih Atas waktu Dan kesempatan Yang telah Dilaksanakan Oleh Ketua DPK Peradah Kabupaten Malang Dibersalahkan